Belum lagi habis makan, sudah dibayar ya kan orang? Yang bayar bibinian pulang. Maka bunga-bunga surangnya. Tapi gak ada apa-apa? Ulan gagah juga. Masuk kemarin disana menukar baju, gak dibayar juga. Singgah di kandangan menukar dudul, gak mau bayar juga. Malah ada mas itu, dua wadah lagi. Minta ambil, minta tukarkan pulang madu di kepuas madu kululut nah hirang. Haji sanusik, gak dibayar juga. Ulan di kampung gitu juga. Masuk warung kupik, gak dibayar juga. Masuk menukar nasi bungkus, gak dibayar, gak mau juga. Nukar sayur, gak dibayar, gak mau juga. Nukar hayam, seperempat kilo, gak dibayar, gak ada juga. Menukar sayur seikat, makin gak mau dibayar. Ngalang-ngalang seikatannya. Menukar iwak, gak dibayar juga. Menukar hundang, gak dibayar juga. Kaman aja tukuk, ulan masuk, selalu gak dibayar. Ulan cubakan aja, masuk ke tukuk amas. Ulan gak dibayar, gak dibayar. Masuk ke tukuk amas, gak dibayar. Ulan dua kali sehari, masuk ke tukuk amas. Pagi menukar gelang, patang nukar kalung. Tapi bayar. Ampih, ulan. Sekalinya isok berangkat, ketembilahan, sekalinya subuh, karena diari, ulan, mencerit. Mencerit itu ya, bihiraan. Maka ada paham diari. Mencerit begitu. Dari malam jam tiga itu, sampai jam lapan, berapa kali ulang-alik ke WC. Maka jam lapan setengah, harus berangkat di pelabuhan. Ulan bingung, ditelepon oleh penetia. Kayak pak guru, sudah kapian berangkat, ulan belum, sihat kak? Alhamdulillah, sihat. Kok jadi bini ulan, sihat dengan apa, yang berhiraan gitu. Jadi, batalakan saja, ulan kan nyaman, batalakan orang sana, percaya apa, kadang ulan sakit. Kalau kalau ada percaya benerai, kadang nyaman ulan. Ulan yang berjanji, ulan harus tulak. Jadi bini ulan, daripada tercirit dalam speedboat, biarnya kita bergalar, ustadz cirit saja. Pikir hati, bujur juga. Selama ini kan, ustadz abgan gelarnya. Sekalanya berubah ustadz cirit, itu parah juga. Ulan menjaga, supaya jangan jatuhi bawah. Ada pampis cucu ulan ditinggal. Ulan ambil, panggil anak yang paling bungsu. Jadi ulan, coba jahitakan nih. Jahitakan, kasih lawar abah. Naku, haginap pak, pak. Nyaman kena, jaku bila tak cirit, disedutnya. Karena kan ada pang, promosi di tipik. Baku ciak, banyak dalam. Sekali sampai karing, rupanya, promosi suptik. Jah, anak ulan, kada usah pampis pak aja. Suptik aja. Karena kalau suptik, kada pih menjahit, jah anak kok. Nggak melip nerai, oh julun kada tahu. Caka tahu dari tadi, kucuntan suptik orang rumah. Akhirnya dilikapkan, keselewak handap, berangkat ulun ketembilahan. Oh makadanya mana usah, bergenja-genjal, burit duduk. Tapi, ulun bersyukur aja, kena nang lain sihat. Sampai ketembilahan, ampe, kena tercirit lagi. Ternyata, bila kita bersyukur, nikmat, nang ada dipertahankan, nang belum ada, akan disembuhkan. Ini orang ikhlas tuh, kayak orang behira. Orang behira tuh, punya kelebihan, ada tiga. Kelebihan orang behira tuh, tiga. Pertama, bila ini anak behira, ini ada suah, menunda-nunda. Walaupun terbangun, jam satu malam, hari hujan gerimis, lampu pajah. Orang kampung sebelah, musim hantu pucung. Tiga rumah, hanya meninggal malam semalam. Maka tengah-tengah pulang tuh. Takutan kita bangun. Tapi, kalau anak behira, tetap behira kita. Kadang-kadang sejarahnya, menunda-nunda. Sudahlah, esok pagi aja behira, tarai, coba, kata kuning tapi. Antara dua, muka ada hijau, tak cirit, paling kurang. Maka kita, kadang-kadang pernah menunda, orang be'amal ikhlas tuh, kadang-kadang pernah menunda-nunda, di dalam berbuat kebaikan. Assalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli swatiri, wa yasir li'amri, wa yasir li'amri, wa hlul uqadatam min lisani, yafqahu qawli, amma ba'du, pa'akulu, wa'allallahi tawakkuli. ma'ashir al-hadirin, bapak ibu jamaah yang ulun muliakan, wa bil khusus para habaib, para syaraib, tuan-tuan guru, pengurus masjid, para imam, tokoh-tokoh masyarakat, dan orang-orang tua kita, yang alhamdulillah, dapat hadir dalam kesempatan malam ini, yang sama-sama kita hormati, dan yang kita muliakan. Kemudian, terima kasih, ulun sampaikan, kepada segenap penetia dan pimpinan. Terima kasih, atas kesediaannya, yang telah memberikan waktu, dan kesempatan kepada ulun, guna agar supaya dapat, mengisikan pengajian, dengan harapan, di tahun yang akan datang, kita bisa lebih, menjadi orang baik, daripada sebelumnya. Agar mendapatkan, peringkat hadis Nabi, sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan, min amsihi pahuwa rabihun. Barang siapa yang ada, hari ini, lebih baik, daripada hari kemarin. Minggu ini, lebih baik, daripada minggu kemarin. Tahun ini, lebih baik, daripada tahun kemarin. Maka, orang itu, termasuk, orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan, di tahun yang penuh harapan, keimanan kita, ketakwaan kita, semakin membaik. Amin. Allahumma. Amin. Ma'asyiral hadirin, para habaib, tuan-tuan guru yang mulia. Sebahagian, ahli hikmah. Beliau berkata, dalam satu makalahnya, inna sya'iral iman, arba'atun. Sesungguhnya, tanda-tanda kita, orang yang beriman kuat, itu ada empat macam. Yang pertama, tandanya, at-taqwa. Orangnya, mesti bertakwa. Takwa yang dikehendaki di sini, yang menjadi tanda kita, orang beriman, yuradubihi al-ikhlas. Yang dikehendaki dengan taqwa, ada di dalam hatinya, penuh keikhlasan. Karena, wal-ikhlas, ruhul amal. Ikhlas itu, ruh amal. Ibarat jasad, baik apa tidak, jasad kita, kalau ruhnya ada. Bisa apa tidak, memberi manfaat, kalau ruhnya ada. Sebungas apapun orang, kalau ruhnya hilang, tidak ada orang yang kepingin. Sekalipun bungas. Apalagi dasar buruk orangnya. Dasar ada bungas, semakin dihendak. Patong itu bungas. Bungas patong. Orang kampung kami, itu lah ke pasar. Betakun baju. Ini aku dapat itih juga. Kan ada patong di depan mencigir. Pakai nang baju gaun, nang model wahini. Permusinya gitu. Besandal, bergincuk, bungas benar. Betakun ke situ. Ada yang orang menjawab, patong. Bungasnya patong. Kurang apa patong? Tapi orang kadai-kadai berselirawan patong. Kenapa? Karena kadai-kadai rohnya. Padahal kurang apa patong? Taliur kadai bisa. Tahi ngos kadai bisa. Bekantut kadai bisa. Suahlah mendengar patong bekantut. Malah anda kau nang pengantutan gitu. Kenapa? Lainya ada nyawanya. Hidup. Mungkin dihidup mati. Gagah begin. Adakah pingin orang? Mati ke apa? Adakah wadih apa? Dipandiri ranai. Padahal patong itu orangnya bukan main. Tapaluh kadai suah. Bumamai kadai suah. Tapi malah kita kawin awan orang pemamayan. Kenapa? Lainya ada rohnya. Patong kadai-kadai rohnya. Maka kadai-kadai dapat diambil manfaat. Amal kalau kadai ikhlas. Ibarat jasad kadai punya roh. Ikhlas itu ibarat bangunan adalah wasinya. Selama wasi itu masih mau bersembunyi dalam cur tihang bangunan. Bangunan itu kuat. Tapi kalau wasinya keluar dari persembunyiannya. Maka bangunan rohbo. Maka setiap orang buah rumah. Mesti wasi di dalam cur di luar. Kadai-kadai sejarahnya orang buah rumah cur di dalam wasinya di luar. Kecuali tukang bebungulan. Kenapa wasinya di luar? Orang wasinya di dalam. Kenapa? Karena besi itu menguatkan bangunan. Itulah ikhlas. Ikhlas itu ibarat pohon akarnya. Selama akar pohon itu mau bersembunyi dalam persembunyiannya di dalam tanah. Maka pohon itu akan tegak lurus. Pohon akan menghijau. Pohon berbuah. Tapi kalau akarnya keluar dari persembunyian. Maka pohon terabah. Karena akar terbongkar. Kenapa pohon rabah? Akarnya keluar. Kenapa ibadah kita sia-sia? Karena ikhlasnya keluar. Ikhlas itu ibarat kabun bintingnya. Bagus apa tidak kabun kita tergantung bintingnya. Kalau bintingnya bagus, maka kabun bagus. Tapi kalau bintingnya bucur, kemasukan banyu masin, maka kabun akan rusak. Bila beramal kemasukan ria, maka amalnya akan tersia-sia. Maka itu guru kami berpesan. Pulau pas munduk di Pekalungan, Jawa Tengah. Tahun 90, 91. Bulik 95. Bulik tiga bulan di kampung dipanggil. Disuruh mengajar di Punduk Pesantren Al-Baqiyatul Salihat. Baru dibuka tahun 93. Dua tahun setelah berdiri. Lalu saya masuk di situ. Bulik dari Punduk Pekalungan. Kiyai kami Al-Marpurlah ke Imran Masyadi Bapasan. Pujar Sidin, bila engkau bulik, bila hendak ceramah, ceramah saja. Bila hendak berda'wah, berda'wah bujur-bujur. Bila hendak ma'ajar, ma'ajar saja. Bila bermasyarakat, bermasyarakat saja. Tapi ada dua yang kada'wah buleh kau lakukan. Satu, bila ceramah, jangan kasar. Jangan menyinggung orang terus. Ceramah itu mengajak, jangan menyinggung. Jangan kasar. Makanya ulun ceramah, kada'wah menyinggung. Makanya ulun kada'wah bertanya dengan penatia apa yang disampaikan. Kalau penatia nitip dengan ulun, tolong sampai akan guru aja gini, ulun kada'jadi. Ulun bahan yang lain. Kenapa? Ya ngomong ulun, suka-suka ulun. Masalah buat lo. Lasyakan ceramah ibarat orang bekayuh sampan jungkong. Masuk ke sungai. Ulun kada'atahu di mana ada tunggul. Yang penting ulun berkayuh terus. Kada'atahu tunggul siapa, ulun tumbur terus. Yang penting jalan terus. Yang penting parahu jungkong ulun, jangan bucor. Pian jangan lagi jadi tunggul. Jangan ada sengaja. Ujah sidin, jangan kasar. Kenapa? Karena kita kada'atahu. Di antara yang hadir ni siapa yang paling dekat dengan Allah. Siapa yang paling pemurah? Mana tahu kita? Jangan-jangan kita nih pemalar pada orang. Menyeruh orang. Orang bersedekah itu yang paling disayangi. Ngomong nyaman. Rupanya nang bini umpat. Mendengarkan laki ceramah. Bapak ibu, orang bersedekah itu yang banyak. Jangan ragu-ragu. Kalau kita banyak bersedekah, Allah banyak menggantikan. Karena Allah menyiapkan hamba. Yang memang dikhususkan ini banyak besi menikmat. Untuk apa? Limana piil ibad. Untuk memberi manfaat kepada para hamba-hamba yang lain. Maka bijilainya membantu orang. Maka Allah tetapkan nekmat. Jika tidak, maka dipindah Allah nekmat kepada yang lain. Maka itu kita jangan pemalar. Bila kita bersedekah, julung nang paling disayangi. Nang bini mendengarkan. Bininya bulik berhulu. Rupanya ada orang yang minta sedekah. Nang laki ini ada yang disayangi banget. Hayam jagau. Asal bangun pagi, hayam jagau. Katiknya kok, 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 kok. Kok, 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 kok. Maksudnya nang bini, Hayam jagau harus dimandiki pagi. Sedekahkan. Sekali bulik nang laki cari iman. Hayam jagau tadi. Oh, nang bini sudah ku sedekahkan. Kenapa nang ku sayangi di sedekahkan nang laki. Banyaknya hayam nang lain. Ay, abah juga. Tadi ceramah. Nang bersedekah nang paling disayangi. Makan, ulun julung nang paling pihan sayangi. Ujah sidin itu orang bersedekahwan kita. Amun kita kainah hulu. Makanya ulun kada sanggup juga. Bila orang minta, jangan kada dikasih. Ulun bisa berserahnya juga. Tapi bila malam nih orang minta surban ulun, kada ulung julung. Kenapa? Ini birian guru Ansari. Alkarim. Binuang. Hanyar miri isiden. Tahan bakal lahir. Julung kada. Apalagi tapi hanyarnya ulun. Ini Bihais nih. Birian Afyanda. Haji Ashan. Kada parlon julung. Tahan bakal lahir. Julung maka kada. Bisa mulun kada petapih lagi. Ngomong cuman kita nih bisa. Makanya jangan paharatnya bersurah. Ujah sidin. Kalu ku dermawan orang pada kita. Kalu ku dekat orang daripada kita. Kenapa? Karena kata Nabi As-Sakhriyu Habibullah walaukana jahilan. Orang yang pemurah pasti disayangi Allah. Sekalipunnya kada alim. Apalagi mun alim. Makanya jisidin jangan kasar on orang. Kadang orang nih penampilannya sederhana aja. Tapi orangnya luar biasa. Di Jawa Gusdur. Al-Marpur lah. Nah Gusdur itu orangnya santai. Pakainya santai. Tapi Al-Quran hafal. Kita mana ada hafal. Orangnya luar biasa. Cerdasnya luar biasa. Penampilan biasa. Maka kita jangan terpesona dengan penampilan luar saja. Penampilan luar tidak menjamin isi dalamnya. Ada Kiai. Tulak ceramah. Ada bukunya. Tapi itu senlatin. Kiai ini tulak ceramah. Membawa santri seikong. Rupanya imbah ceramah dikasih bungkusan dua. Sebuting ganal. Sebuting haloy. Cuma panatia ini kadapa padah. Ini hagin dibagi. Kak hagin sidin sorangan kah. Cuma jepanatia mbah Yayi ini ada oleh-oleh sangking pengajian. Monggoh di bawah. Kiai berpikir di jalan. Ini bungkusan dua. Ulun tulak berdua aja sidin. Wan santri. Nang sebuting haloy. Sebuting ganal. Mungkin pikir Kiai. Nang haloy ini hagin santri. Yang ganal hagin ulun jisiden. Ada mendae aja sidin. Nang ganal hagin satin haloy hagin ulun. Tentu pang yang ganal nih. Akhirnya sampai ke rumah dibagi dua. Bungkusan haloy julung ke santri. Bungkusan ganal bawa sidin masuk. Nih santri ada oleh-oleh riskimu. Sanangai santri bawa bulik. Sekali dibuka oleh Kiai di rumah. Ternyata isinya nasi warak. Ada belauk sekalinya. Ayy jadikan berarti lauknya nang dibawa santri tadi. Kalau santri makam sampai di rumah. Dibuka bungkusan. Banyak iwak berpanggang. Alhamdulillah aja santri. Luar biasa. Rajaki malam nih. Ulun nang bungkusan haloy ini aja. Iwak berpanggang luar biasa. Bagaimana nasib Kiai nang bungkusan ganal tuh. Ada tahu kawan dapat nasi hander. Makanya ulun kemana aja tulak ceramah. Kalau dikasih bungkusan nasi. Ulun kada mau langsung membagi ke santri. Ulun bukai di hulu syuting-syuting. Yang lauknya hintalo agin santri. Yang lauknya hayam agin ulun. Rugi lah ulun yang ceramah. Dapat hintalo agin dapat hayam. Baik bakalahi ibadah hulu. Jangan terpesona penampilan luar saja. Maka jangan menganggap orang rendah. Siapa tahu Allah uji kita. Padahal dia orang yang lebih dekat. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jisiden jangan kasar-kasar. Ulun ikut guru aja. Makanya buka aja. Youtubenya adalah ulun kasar. Karena pasan si din kayak itu. Tahu apa hikmahnya. Kita tahu juga. Yang kedua uji si din. Yang ikhlas. Ulun anak berangkat ke banjar. Yang bulan sawal tadi hulu. Menelpon kiai dari pekalungan. Abah ulun minta maaf. Ada sawat singgah ke pekalungan. Ulun anak ke banjar pulang. Ada sawat singgah. Karena jadwal pas-pasan. Macam ini nah. Karena hari kamis ulun bulik. Malam jumat harus mengisi di sana. Jadi katakawa ditunda. Kepulangan saya ke sana. Harus berangkat. Subuh kamis. Jadi ulun katakawa bersinggah-singgah di pekalungan. Jersidin kada papa. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Jersidin. Malam jumat ulun menelpon. Sabtu hadapan berpulang ke Rahmatullah. Gering biasa aja. Ada nyangka. Tak kajut luar biasa. Padahal hanya seminggu. Berteleponan wan ulun. Pasan terakhir beliau. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Bila tulak undangan tuh. Jangan memilih-milih. Siapakah yang mengundang. Siapakah yang terdahulu. Jangan diubah-ubah. Jangan pulang nih. Orang biasa mengundang. Sekalian pas. Nang bus ganal mengundang. Lalu digantiakan ini kepada orang. Nang itu. Berkahnya akan berkurang. Jangan. Jisidin. Jangan. Ulun selalu diuji itu. Ditelepon guru katanya. Tikit pesawat kita siapkan. Tulak dan bulik. Jirulun-ulun biisi. Sudah. Maisi ditika Al-Quran. Maka gurunya anak murid ulun. Bulang itu. Bah nang itu guru aja. Kauai digantiakan. Bujur. Karena gurunya murid. Tarai kedahpun gentil. Tari gak nerai. Tapi kan murid. Kita dahulu. Tapi kan mengajari kepada murid. Jangan mengubah janji. Kalau ulun nanti terbang kesana. Ceramah disana. Maka disana tuh bus ganal yang mengundang. Timbulah dugaan. Ayuhah aja. Awak nih apalah. Jepulang. Orang banyak membiri. Awak nih tipis. Jepulang. Maka kadang-kadang di kampung mengambil. Ayuhah. Pompongnya bucuran. Kesana pompong. Kan sini kalutok. Kalutoknya bucuran. Mana belum mut pulang. Maka jusnya tuh jepul. Ulan anak masuk ke kalutok. Bingung. Duduk dimana? Ulan nih. Duduk di tangah. Hujung menimba baju kalutok. Duduk di haluan. Kalau kau tarujuk sarang tabuan. Awak penduhuluan kanak. Masuk kampung. Padang nipah dimasuki. Duduk di belakang. Kalau kau kipas tersangkut. Menyaluk pulang. Kalau kau tersangkut. Menyaluk buhaya. Menubuhaya deret. Keadaan masalah. Menubuhaya laut. Duduk kayak ulan di atas kubung. Di belakang masin. Jadi kan lapas nih. Kipas lapas. Banyuk lapas. Enak makal aja panggawian. Sekali digasnya masin tuh. Dusnya tinggi ke atas. Jabul tau. Sampai ke lokasi. Hirang lubang hidung. Padahal memilih artis. Pumpung sing bagusan. Sekali memilih guru ceramah. Nang bucuran. Memang tak lewat juga. Panatianya juga. Tapi sekalipun begitu. Jangan pernah memilih-milih jisiden. Amun tulak undangan jisiden. Bawa duit. Ini ulan ada duit. Sangkini duit. Makanya ulan entah akan banget sangkini. Ada duitnya. Kenapa? Kalau kopanatianya. Kadi ingat menyangui. Kayak apa? Tambang bulik. Maka dua kali pesawat transit. Pikir hati bujur aja guru kami nih. Jadi ulan tulak ke satu tempat. Ayah anda Haji Ahsan suah kesana. Dari Shafat tujuh kesana lagi. Nah kan si pitbot. Kalau gelombang berdengung. Itu tambang kami aja berdua wan santri. Empat ratus empat puluh ribu. Belum lagi nginap di penginapan. Ulan mengambil penginapan ke DBSI. Kadang nang berkipas angin. Itu ginta ungkap dah. Ini jaring atas duungkap. Kadang DBSI lagi. Ulan kalau cekipai kipas ini. Kena muha bincol boleh. Sekali berebah. Tak cocok dawai belakang. Rupanya kasurnya tuh dawainya timbul dah. Sekali beendak kepala ke bental. Malah toy bental. Jauhlan bental ke betuk orang ini. Tapi cocok aja pangmurah. Sekalinya imbah maghrib. Menjelang isak. Kami makan supayam kampung. Di seberang penginapan. Berdua awan santri. Habis lima puluh ribu awan minumnya. Berapa dah? Empat ratus empat puluh. Enam lima. Tambah lima puluh. Kulir mitong. Pokoknya banyak. Sekalinya besok. Baru diambil pakai kenderaan. Sejam setengah. Baru disambut pakai kelutok. Empat puluh menit. Baru diantar bulik. Sekalinya penetia kadingat menyangui. Untung ulun membuat duit. Caka kadang membuat duit. Tahutang penginapan. Orang segagah ulun penginapan. Tahutang apa kata dunia. Dunia aja bingung. Sekalinya ulun belajar. Yang ikhlas kemana-mana. Sekali bulik disangui orang banyak benar. Julun kenapa kau banyakan benar orang membiri. Sekalinya kadang lewas berbunyi hape ulun. Kenapa aja penetia? Guru minta maaf aja. Tak salah julung guru aja. Jaku tak julung napa? Tak julung duit wakab aja. Sekalinya dia terakannya pulang duit yang tipis. Ambilnya duit wakab. Julun memang betul-betul lah penetia. Ini PHV. Pemberi harapan palsu. Caka tahu aku mati. HP itu. Makanya jago ru kami yang ikhlas. Kita kemana aja jangan maharah harap. Jangan memikirkan amplok terus jangan. Karena amplok sudah dipikirkan penetia dah. Behimat jin ulun memikirkan. Itu tuh isinya juga. Hadakawa. Behimat ulun memikirkan. Itu tuh aja juga. Hagi napa dipikirkan. Makanya bila dijulungi penetia. Ambil. Bila ada dijulunginya. Takuni. Nyaman-nyaman aja. Latihan yang ikhlas. Orang be'amal ikhlas itulah orang takwa. Orang takwa itulah orang be'iman. Kata guru kami orang ikhlas tuh kayak orang behira. Orang behira tuh punya kelebihan ada tiga. Kelebihan orang behira tuh tiga. Pertama bila ini anak behira. Iniak ada suah menunda-nunda. Walaupun terbangun jam satu malam. Hari hujan gerimis lampu pajah. Orang kampung sebelah musim hantu pucong. Tiga rumah hanya meninggal malam semalam. Maka tengah-tengah pulang tuh. Takutan kita bangun. Tapi kalau anak behira tetap behira kita. Kadang ada sejarahnya menunda-nunda. Sudahlah esok pagi aja behira. Tidak ya coba aku kata kuning tapi. Antara dua muka ada hijau. Tak cirit paling kurang. Maka kita kadang pernah menunda. Orang be'amal ikhlas tuh kadang pernah menunda-nunda. Di dalam berbuat kebaikan. Kalau kita menunda-nunda selalu gagal. Contoh gampang. Ibu-ibu di belakang. Orang membuat pengajian. Bu ayo kita tolak pengajian yuk. Ayo ha kainak jesiden. Mahadang tahun hadapan. Mahadang olon ibah berenak jesiden. Rupanya jesiden bertianan. Tahun dudik sudah imbah berenak. Dibuai orang pulang. Ayo bu. Nah kita tulak pengajian. Pian janji udah imbah berenak. Pian kan sudah berenak. Bujurai aja anakku masih halus. Kainak aja tahun dudik. Mahadang anak ulon ganal. Sudah tahun dudik anaknya ganal. Dikia orang pulang. Bu ayo nah kita tulak pengajian. Maka pian berjanji semalam. Amun anak ganal. Anak pian sudah ganal. Bujurai jesiden anakku ganal. Tapi aku bertianan pulang. Apabila pengajian. Orang beamal ikhlas. Kada pernah menunda-nunda beamal. Yang kedua. Orang beamal ikhlas itu kaya orang behira. Kelebihannya kada pernah menyesal. Suahlah mendengar orang behira menyesal. Imbah makan hundang galah. Imbah memakan durian. Sekalinya sakit parut behira. Ya Allah sayangnya. Tak keluar dedek. Malah alhamdulillah. Lazi azhaba ani al azawa'an. Malah bersyukur. Kada pernah menyesal. Orang beamal ikhlas. Kada pernah menyesal. Kemarin waktu sidin calon anggota diwan. Kita habis-habisan membantu. Sekali sudah jadi. Kada sawat lagi. Sidin menghilangi kita. Jangan menyesal. Apabila menyesal. Kada berpahala. Kita membantu orang. Inya kada ingat lagi wan kita. Marah. Karena wajar saja. Yang diingatkan banyak. Bukan kita saja. Jadi kada apa-apa. Inya aja waktu calon kemarin. Datang taruh. Sudah jadi kada. Wajarlah. Inya kemarin waktu calon. Belum ada gewian. Belum ada tugas. Wajar. Kunyok sana kunyok sini. Amun sudah jadi anggota diwan. Amun kunyok sana kunyok sini. Kabila begawinya. Awak memimpin negara. Kunyok sana kunyok sini. Kada yang mau. Belum jadi aja patuh banget. Sudah jadi kada ingat lagi. Kada ingat kada sawat. Amun menghilangi pian. Terus siapa nunggu kantor. Nah. Kursi diwan siapa duduk. Makanya kita nih. Jangan mengungkit ngintuk. Bila kita nak membantu. Bantu bujur-bujur. Inya. Kada ingat wan kita. Kada papa. Kita kada mengharapkan balasan. Inya. Kita mengharap balasan Allah. Kalau kita mengharap manusia yang membalas. Yuhayyab. Kalian akan dikeciwakan. Maka kita kada boleh mengharap. Kada boleh. Di dalam kitab hikam. Kita mengharap kebaikan orang. Itu dicela. Handak berbilanjak ke kadai. Ke toko. Ke warung. Ada harapan. Mudahin kada bayar. Tamak yang dicela. Makanya ulun ngalih banget. Ditongkal berbilanjak. Sampai kesini ya. Ulun kemarin makan di Buntok. Disimpang tiga. Iwak-iwak bakar. Awan niur anum. Ada pulang madu situ. Nah ulun makan disitu. Sadap nyeminta ampun. Ikan lais bepanggang. Ada ikan bawung. No kami sana ikan bawung. Nggak berarti ada. Nang banyak liurnya. Bawungnya disini. Bawungnya disini. Dia ada bawung. Ada memang ngalih cari bawung. Jadi ulun tetap mau bawung. Tadi handakai juga. Behimat makan ulun. Belum lagi habis makan. Sudah dibayar ya kan orang. Yang bayar bibinian pulang. Maka bunga-bunga surangnya. Tapi nggak ada apa-apa. Ulun gagah juga. Masuk kemarin. Disana. Menukar bejo. Kak dibayar juga. Singgah di kandangan. Menukar dudul. Kak mau bayar juga. Malah ada mas itu. Dua wadah lagi. Minta ambil. Minta turahkan pulang madu. Di kepuas. Madu. Kululut nahhirang. Haji senusik. Kak dibayar juga. Ulun di kampung. Kak itu juga. Masuk warung kupik. Kak dibayar juga. Masuk menukar nasi bungkus. Enak dibayar. Kak mau juga. Nukar sayur. Kubayari. Kak mau juga. Nukar hayam. Seperan empat kilo. Enak dibayar. Kak ada juga. Menukar sayur. Terus ikat. Mungkin kena mau dibayari. Ngalang-ngalang. Seikatannya. Menukar iwak. Kada dibayar juga. Menukar hundang. Kada dibayar juga. Kamu saja. Toko ulun masuk. Selalu kada dibayar. Ulun cubakan. Masuk ke toko amas. Jolun kada dibayar. Masuk ke toko amas. Kada dibayar. Ulun dua kali sehari. Masuk ke toko amas. Pagi menukar gelang. Patang Nurakalung. Tapi bayar. Ampih. Maharap. Balasan orang. Yukhayab. Nanti dikeciwakan. Makanya kita tulak orang aruh. Kakak mana. Jangan maharap. Amun lapar. Makan. Hanya tulak orang aruh. Ini tulak orang aruh. Kada makan. Belepar. Orang pang. Tulak orang aruh. Jangan maharap. Tulak saja. Orang betahlil. Kita betahlil. Orang berdoa. Kita beamin. Apa payahnya? Ada hidangan keluar. Makanan. Ada hidangan. Bulikan. Bila dudik mau undang pulang. Jangan tulakan. Belajar yang ikhlas. Belajar yang ikhlas. Menyambut tahun baru ini. Ikhlas tingkatkan. Karena bila kita bemal ikhlas. Ditambah Allah. Yang lebih baik. Daripada yang kita keluarkan. Satu. Yang kedua. Tanda orang. Baiman tuwal hayya. Punya sifat malu. Al hayya. La ya'ti illa bi khairin. Kata Nabi. Orang punya sifat malu. Tidak akan datang kecuali baik. Cuman saja. Kata Nabi. Akhir zaman. Ada empat. Yang lakas. Diambil Allah. Satu. Berkah. Berkah hidup. Mulai berkurang. Makan ini salah. Makan itu salah. Kebanyakan makan daging. Tinsi. Kebanyakan makan hundang gelah. Kulistrol. Kebanyakan kerupuk belinju. Asam urat. Kebanyakan makan di rumah orang. Orang sari. Makan di rumah orang. Tahu sehari-hari sari. Kayak orang. Umur. Kada peti berkah. Kada ketahuan. Malam. Tadi hanyar. Ulan. Tadi awan guru. Di rumah ayah anda. Haji Hasan. Hanyar. Jam berapa? Jam lima. Ini jam berapa dah. Ada lau. Bila itu pek lagi. Yang sepuluh. Wadah. Kena kada kerasaan. Subuh pulang. Kada kerasaan. Malam pulang. Perputaran waktu cepat. Kata Nabi. Tanda akhir zaman. Ya takarabuz zaman. Masa ke masa itu parak. Kayalus. Nah perputarannya cinit. Maka kada aneh. Akhir zaman. Kekanakan. Umur lima tahun. Sanggup puasa. Kawan ulun. Anaknya lima tahun. Tunai puasa tiga puluh hari. Kada aneh. Yang aneh itu umur lima puluh tahun. Kada puasa. Ah itu aneh banget. Banyak itu. Ulun surpi dan buktikan. Berukur di tengah orang. Sudah kada puasa. Berukur pulang. Kada bisa lalu menghargai orang puasa. Itu yang aneh. Masa ke masa berdekat. Umur kada tuha. Kata Habib malam kemarin. Malam kebila itu. Bulik haji. Singgah di rumah orang Tuhannya kah di Banjar. Orang kepuas. Guring selajuran. Bangun subuh. Kada lagi. Meninggal dunia. Empat puluh lima. Jumur. Seorang. Lima puluh empat. Terlimpuh ada. Sebelas tahun. Makanya memudah naik guring malam. Jangan selajuran. Mau selajuran. Iya dah. Makanya katanya bagus. Setiap guring itu tulis. Wasiat. Anda kelihatan bantal. Tapi ulun kada menggaui. Takutan kalau kebujuran nih Sok. Dan nak buwasiat. Ulun nyoroh. Nyoroh. Emang di kita apa itu? Setiap guring itu buwasiat. Karena itu bunga-bunga kematian. Tidak sedikit orang guring. Selajur itu ada sedikit. Tapi kita kadewani. Sebenarnya sudah garing tuh. Buwasiat. Tapi kita kadewani. Satu. Dan kedua anak menangisan. Kumpulakan anak kita garing. Ulun buwasiat aja. Nah buwasiat. Ikam kena. Jenang bini. Bepada kenang laki. Amun ulun sudah meninggal. Anda kawin. Kawin aja. Tapi syaratnya hadang. Kuburan ulun. Tumbuh rumput. Tapinya berduaan aja. Anaknya kada tahu. Meninggallah. Sekalinya lakinya hari-hari. Zerah ke kuburan buk-ubanyo. Siram. Siram. Ada sing bulikan. Oh jenang anak bah. Sabar bahai. Mama sudah tulak dengan tenang. Ikhlaskan bahai. Bulikan kita. Kada usah disirami kuburan mama bahai. Bulikan aja ikhlaskan. Aku jenang abah bukan kada ikhlas. Mama mau tulak. Cuman mama ini bawa siat. Amun nyamati. Boleh kawin. Tapi mahadang rumput tumbuh. Makanya aku siram. Nyaman lakas tumbuh rumput. Wasiat itu nang ada kekaruan. Orang kalau berwasiat itu nang bagus-bagus. Sunat. Jadi akhir zamannya. Umur kedepati panjang. Abah kami ading-ba-ading di atas 75 tahun meninggal dunia. Kami ading-ba-ading 58 juga umur. Kakak ulun 58 meninggal. Kakak di atas ulun 51 meninggal. Ading ulun 37 tahun meninggal. Jadi kedepati tuha meninggalan kita. Kenapa umur kada panjang lagi. Keberkahan sudah mulai dikurangi. Mestinya kita masih bisa lagi mengharapkan berkah hidup. Tapi meninggal ya pak. Ada kawal lagi. Akhir zaman. Satu. Nang kedua. Sifat malu di hati wanita diambil Allah. Maka kadang-kadang pakaian kedentup aurat. Kadang malu kadangnya. Pakaian itu ngalih disambat. Tarik ke atas bawah kelihatan. Tarik ke bawah atas kelihatan. Kadang ditarik dasar bawah atas kelihatan. Kadang-kadang si lawar yang dipakainya itu untuk anak muda. Anak mudi sekarang nih. Pinggangnya bukan sampai dah. Ke pinggang. Tersangkut. Di perbatasan. Di antara pelangkah raya awan banjar masin. Tersangkutnya dimana? Di kuala kapuas. Duduk di hadapan kita. Tajungat hujung silawarnya. Asli kelihatan kuala kapuas. Awak nanti belakang. Nak meitihi dusa ganal. Kada diitihi barangnya bunga sebanar. Ngalih lah kok. Akhir zaman. Yang ketiga. Akhir zaman. Sifat amanah diambil Allah. Banyak orang hendak mengejar amanah. Tapi begitu dapat. Kadang-kadang gagal menjalankan amanah. Siapa amanah? Anak. Anak itu amanah. Mungkin kita kadab anak sibuk kita. Bau bat kemana-mana. Sadih kita. Kalau kadab anak. Kawan yang terdudi pada kita nikah. Dua anaknya dah. Seorang apabila tetamu kawan. Mesti bertakun. Berpikung anak. Sadih juga. Ikan belanak masak kuning. Kadab anak paning juga. Lalu bubat kemana-mana. Guru ini mulai berpanton. Jadi tahun 44 lulun. Bubat kemana-mana. Oji orang bawa memakan itik serati. Habis sekampungan itik serati itu ditukari. Supaya hintalunya kalau diambil. Ada betianan juga. Ada nama padah. Coba akan dia memakan marmut bepanggang. 29 ikung habis makan marmut. Alhamdulillah betianan. Berenak-anak. Sekarangnya tiga bulan umurnya. Sibuk pulangnya dengan gawiannya. Keluar kantor. Masuk kantor. Anak dititip sama siapa? Sama pembantu. Akhirnya anak ganal dengan pembantu. Hanya tulak jam 6. Anak masih guring. Belum bangun. Bulik jam 6 malam. Guring pulang anak. Sehingga anak pernah dekat dengan ibunya. Tapi dia dekat dengan pembantu. Kebetulan lelaki itu kadab bergawi kemana-mana. Di rumah itu pang buli-bulik. Akhirnya yang menyiapkan suaminya. Pembantu juga. Akhirnya suaminya merasa nyaman bersama pembantu. Anaknya bersama-sama bersama pembantu. Pada akhirnya diam-diam. Dia menikah dengan pembantu. Di mana tuh? Di film Indusiar. Kemarin kadab beranak sibuk. Sekali beranak maka am. Kalau kita gagal menjadi orang sugih. Kadab masalah. Tapi kalau gagal mendidik anak. Bertanggung jawab dunia akhirat. Itu amanah. Amun kita jadi kepembakal. 8 tahun aja. Amun bisi anak seumur hidup. Kalau jadi pembakal. Banyak setap yang membantu. Membisi anak. Surangan. Bila kita kadab mendidik anak. Makanya karena kita kadab sanggup mendidik anak. Maka titipkan di madrasah. Titipkan di sekolahan. Titipkan di pesantren. Kenapa? Itulah orang tua yang bertanggung jawab dengan anaknya. Itu yang betul-betul menjaga amanah. Karena amanah ini sudah mulai berkurang. Timbul yang keempat. Sifat adil diambil Allah. Kita kadab usah bicara orang kadab adil. Kita kadang kadab adil. Jadi kepala madrasah kadang kadab adil. Kenapa? Pendaftaran dibuka sampai tanggal 10 Agustus. Sudah 11 Agustus. Ada orang mendaftar minta maaf pak. Pendaftaran sudah tutup. Tidak bisa lagi karena kelas sudah panuh. Sekalinya menelpon kawan akrab di masa lalu. Menelpon maka dia itu pernah jadi mantan kita. Ini bisa cinta lama bersemi kembali. Nah di teleponnya bisa tidak kak katanya menerima anak ulun. Anak ulun ini kesian kakai. Abahnya hanya meninggal. Ay meninggalkah laki ikam. Oh jenang si Din. Sebenarnya kadab kawal lagi. Pendaftaran tutup. Tapi karena kawan ulun di masa lalu. Kadab bapak ini hagin ikam saja. Yee kadab adil. Semalam orang mendaftar kadab boleh. Sekali mantan yang mendaftar langsung menerima. Karena kesian juga pang. Jangan anak yatim. Orang ini anak yatim. Mereka juga. Tapi kadab menerima. Kadab adil kalau. Jangan kita bicara orang kadab adil. Seorang ini juga. Biasi anak dua juga kadab adil. Nang seikong ini pintar pasien pendapatan rupanya bungas. Nang seikong ini mana pembabal. Mana kadab pendapatan. Mana ya Allah. Memiri sari krupa kadab bungas. Kayak sabut terandam 16 bulan. Ada kadang kasih sayang kita bebida. Nang ini disayangi benar. Ditampak akan bulan. Boleh di hati menyayangi. Tapi jangan ditampakkan perbidaan. Karena nang pintar anak kita. Yang bungol anak kita juga. Kadang anak ini kadab cerdas. Bukan salah ini. Salah kita juga. Salah kita. Karena waktu bini betianan. Kebanyakan mengambil duit kompanye. Dimana-mana mengambil. Beampat calon. Ambil keampatnya. Hari hanya cocoknya keampatnya. Hangus suara orang. Bini betianan. Temakan duit nang kada jeles. Nampang padat tambah bunga lah anak. Alangkah nang jeles halal aja. Belum tentu pintar anak lagi. Maka mengadulah dengan Allah. Ya Allah. Hamba ridha. Ya Allah. Hamba ridha. Mungkin salah hamba ya Allah. Salah hamba. Berhari hamba nih. Kadapati pakasian awan kawitan. Lalu dapat anak. Kadapasian juga. Hamba salah ya Allah. Ampunilah. Kedua orang tua. Hamba ya Allah. Hamba. Kada sawat berbakti kepada kedua orang tua. Akhirnya anak ulun. Kada berbakti kepada ulun. Hamba ridha ya Allah. Rida aja. Apa jawabnya? Ridha Allah. Peridha walidain. Rida Allah ternyata. Ada letak. Rida kedua orang tua. Makanya. Anak nang pintar kan nang bunga. Jangan dinampakkan perbedaan. Kalau dinampakkan setelah kita meninggal dunia. Ada daripada akornya. Tetap diungketnya. Ikam nyaman dingai. Jadi menyiarkan mama terus. Kau banyak diturahkan. Ambilnya harta warisan seorangan. Jualnya tinggalkannya lari. Ada akor ading-ading. Sebab kita ada adil. Minta maaf. Kadang-kadang. Anak nang kita banggakan saat ini. 20 tahun akan datang. Belum tentu jadi kebanggaan. Anak nang kada kita anggap penting. Ternyata 20 tahun akan datang. Inya yang mendampingi kehidupan kita. Di saat-saat kita sulit. Kenapa? Karena anak yang pintar. Dia dapat biaya siswa. Dibiayai sekolah ke luar negeri sana. Di luar negeri dapat juara terus. Rupanya ada bibini bungas pintar juga di sana. Tetamu orang itu. Anak orang itu. Si kong dupang. Si mata wayang. Maka abahnya bus. Bus batu bara. Bus intan. Bus permata. Bus berlian. Bus pirak. Bus amas. Bus sawit. Bus walid. Bus pinang. Bus kupi. Tinggal nyambat. Kadang bayar juga. Masih juga mahayal. Jangan tanggung-tanggung. Kira-kira nikah di sana. Nak hakun yang dibawa ke handil bakti ini. Jadi di depan. Paling seminggu. Datang abahnya menjemput. Pakai pesawat jet pribadi. Di bawahnya terbang anak kita. Kita menyasah pakai kenderaan. Tak cirit. Kedidepat. Tarik aja. Garing kita. Masuk rumah sakit. Dirawat seminggu. Siapa yang merawat kita? Anak nang bungol tadi. Kenapa? Karena anak nang bungolnya kada sekolah lagi. Inya masuk SMP kada diterima. Masuk senawiah kada lulus. Masuk ke pesantrin tiga hari diantar guru. Guru kada sanggup maharagu. Kenapa? Mana buntat, bantut, bangking pula. Ada apa lalu. Akhirnya di rumah. Mengini abahnya begawi. Meninggini mamanya berreguan di rumah. Akhirnya. Yang penting. Makan nyaman. Guring nyaman. Garing kita. Ternyata yang merawat di rumah sakit. Inya. Yang menggantikan pampis kita. Inya. Yang menyuapi kita makan. Anak nang bungol tadi. Yang memuat. Yang merabahkan anak. Yang guring tersander-sander. Di gedinding. Menunggui mamanya. Anak yang bungol tadi. Mana anak yang dibanggakan. 20 tahun yang lalu. Mana? Ternyata anak yang kita anggap tidak penting. Inya yang mendampingi kita. Kita kada tahu. Menyesal mamanya. Menangis mamanya. Berubuyan banyum mata. Sedih aku jisidin. Ini anak nang kadaku. Anggap penting. Inya yang meragu aku. Menangis. Anaknya melihat mamak menangis. Kenapa mamak menangis? Aku jenang mamak kadaku menangis kadaku. Mataku kalimpanan. Oh. Jenang anak. Bungol. Bang anak yang juga tahu. Tari kata. Tari kata nangis. Oh. Jenang umat. Ayuh anakai. Ikam bulik haja hulu semalaman barang. Istirahat yang cukup. Kena ikam pulang nang gering. Cukup istirahat hanya kasiha pulang. Mamak bisa ay perawat mengawani. Apa jenang anak. Ulun ma'ay kadaku nak bulik. Karena ulun datang ke rumah sakit. Membawa mama. Mendampingi mama. Ulun kadaku bulik ke rumah. Kecuali membawa mama. Coba. Baktiknya anak. Kenapa sebab? Karena kalau mamaknya gering. Dirawat di rumah sakit. Banyak orang berhilang. Ada yang bukakan bakso. Ada yang bukakan soto. Ada yang bukakan buah-buahan. Mamaknya gering. Kadaku makan. Inyalah yang mahantupnya. Sudah wages mamaknya. Setahun. Kalau ada gering lagi mamaknya. Ungu-ungu di muhalawang. Kabila kajan yang Tuhan ini gering pulang. Yang adil. Yang adil. Akhir zaman. Adil hilang. Amanah berkurang. Malu berkurang. Berkah berkurang. Maka itu malu. Tanda orang beriman. Yang ketiga. Sikit lagi. Was sabru. Hidup harus bersabar. Man sabara. Zapara. Siapa sabar. Pasti sukses. As sabru. Miptahu mayurja. Sabar itu adalah. Anak kunci. Untuk mencapai. Satu keberhasilan. Maka hidup. Harus sabar saja. Jangan menurutkan. Marah hati. Banyak bersabar. Kalau ada ujian. Besabar saja. In sabarta. Mada amrullah. Wakunta makjuran. Kalau engkau sabar dapat ujian hidup. Ujian ini kita akan lewat sendirinya. Tapi kita dapat pahala. Tapi wa in jazata. Mada amrullah. Bila kita keluh kesah. Dapat ujian hidup. Ujian ini kita nak habisai. Tapi wakunta maksuran. Engkau dapat dosa. Maka itu kita kada boleh mengeluh. Banyak berduit. Alhamdulillah. Kada berduit kada bapak. Jangan sampai burung suit. Burung punai. Kada berduit. Bumamai. Kemarin. Burung suit. Burung punai. Banyak berduit. Beranai juga. Isidin tiga. Pantun tiga. Aku juga. Yang terakhir. Wasyukru. Tanda orang beiman hidup harus bersyukur. Kata Ki Mu'as. Ulun kerumah si Din. Sekalinya. Hanyar duduk ulun. Pinandu si Din. Guru jahadengi setumat. Gambar guru ada ulun simpani. Pakai bingkai kaca. Masuk si Din bergemat. Berjalan. Bawa Din keluar. Ulun periksa. Dasar bujur. Gambar ulun awan si Din. Ketika si Din kakula tungkal. Lagi anum pulang. Lebih gagah dari apgan. Jolun pinandu si Din. Sudah lawas berpandir ulun nak bulik. Sudah berdiri. Disuruh Din duduk pulang. Jagudin duduk. Abah guru sekumpul. Bepasan si Din. Hidup ini yang diingat nikmat saja. Jangan mengingat bala. Jangan. Yang diingat nikmat saja. Jangan mengingat bala. Supaya hidup ini bersyukur. Bila batis sakit. Jangan batis yang diingat. Nikmat tangan masih sihat. Mata masih sihat. Itu saja disyukuri. Jangan mengingat yang batis. Kan yang sakit kan cuma batis sebelah. Supaya kita bersyukur. Kita batis yang sakit sembuh. Alhamdulillah. Amanun li zawaliha. Orang mengucapkan. Alhamdulillah dapat nikmat. Aman daripada hilang. Surpi membuktikan. Ulun diundang di Riau. Perjalanan dua kali bot. Naik speed bot pertama dua jam. Speed bot kedua nyambung dua jam setengah. Ma undang malam. Hari raya ketiga mana bisa. Kenapa? Orang kan mudik. Teramik. Dihendak ulun. Maka bot kalau sudah ramik. Bebiya mengangkat. Gair gelombang genal. Awak antara hidup antara mati. Gelombang genal-genal gitu. Tahan naik ada ulun. Akhirnya ulun tunda. Malam kelima hakon. Sekalinya isok berangkat. Ketembilahan. Sekalinya subuh. Karena diari ulun. Mencerit. Mencerit itu ya berhiraan. Maka ada paham diari. Mencerit begitu. Dari malam jam tiga itu sampai jam lapan. Berapa kali ulang alih ke WC. Maka jam lapan setengah harus berangkat di pelabuhan. Ulun bingung. Ditelepon oleh penetia. Kayak peguru sudah ke pian berangkat. Ulun belum. Sihat kah? Alhamdulillah sihat. Kok jadi bini ulun sihat dengan apa? Yang berhiraan gitu. Jadi batalkan saja. Ulun kan nyaman. Batalkan orang sana. Percaya apakah ada ulun sakit. Kalau kok ada percaya benerai. Kan nyaman ulun. Ulun yang berjanji. Ulun harus tulak. Jadi bini ulun. Daripada tercirit dalam speedboat. Biarnya kita bergalar ustadz cirit. Pikir hati bujur juga. Selama ini kan ustadz abgan gelarnya. Sekalanya berubah ustadz cirit. Itu parah juga. Ulun menjaga. Supaya jangan jatuhi bawah. Ada pampis cucu ulun ditinggal. Ulun ambil. Panggil anak yang paling bungsu. Jadi ulun coba jahitakan. Jahitakan. Kasih lawar abah. Naku. Hagi napa? Pak. Nyaman kena jaku bila tak cirit. Di sedutnya. Karena kan ada pang. Promosi di tipi. Baku ciak banyak dalam. Sekali sampai karing. Rupanya promosi sub-tech. Jahan nak ulun. Kada usah pampis pak aja. Sub-tech aja. Karena kalau sub-tech. Kada paham menjahit. Jahan nak kok. Di ngamalip nerai. Oh julun kada tahu. Caka tahu dari tadi. Kucuntan sub-tech orang rumah. Akhirnya dilikapkan. Keselewur handap. Berangkat ulun ketemilahan. Oh makadanya mana usah. Beganja-ganjal. Burit duduk. Tapi ulun bersukur aja. Karena nang lain sihat. Sampai ketemilahan. Ampeh kadete cirit lagi. Ternyata. Bila kita bersukur. Nekmat. Nang ada dipertahankan. Nang belum ada. Akan disembuhkan. Makanya kita orang beiman nih. Harus senantiasa. Hidup sabar. Syukur. Syukur. Sabar. Kata Imam Abu Hanifah. Ada tiga penyebab. Orang mati dikhawatirkan. Tidak husnul khatimah. Yang ini. Akan disambung pada episode. Selanjutnya. Ini rahasia penceramah. Biar dudik diundang pulang. Saya kira cukup ini yang dapat disampaikan. Lebih kurang. Minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.